Harimau Sumatera sejak sebulan lalu terus meneror pekerja perkebunan sawit di kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Kali ini dua ekor satua dilindungi yang diketahui induk dan anaknya, terekam kamera pengawas membangsa seekor anjing pada minggu 10 Maret 2024 lalu. Dalam rekaman, terlihat salah satu harimau berjalan disusul dengan individu lainnya. Kejadian gaduh ini menghebohkan pekerja salah satu perkebunan sawit tersebut, sehingga kedua individu terancam punah lagi. Lokasi ini sejak satu bulan belakangan sering terlihat kemunculan harimau. BBK SD Riau menilai kawasan tersebut masih dalam wilayah jelajah harimau. Namun banyaknya pakan seperti ayam serta anjing menjadi penyebab sirajah hutan mondar-mandir keluar masuk kawasan tersebut. Sebulan mungkin gitu? Ya, sekitar Februari sampai Maret udah lebih dari satu bulan. Dan upaya yang kita lakukan saya kira sudah terus dan akan terus dilakukan, termasuk dari hal-hal tadi. Dan kami juga saat ini sudah berkoordinasi dengan pemangku di sana untuk bisa juga membentuk dimitigasi agar semua pihak yang ada di sana bisa bersama-sama bergerak untuk melakukan mitigasi dari kejadian interaksi negatif satu alian Harimau Sumatera ini. Kalau lihat dari jejak, Pak, dari jejak, dua hari yang lalu itu masih di seputaran areal perumahan dari pegawai salah satu perusahaan yang ada di sana. Tetapi itu sudah mengarah kemari, sudah mengarah ke arah hutan. Tetapi kan hari ini ketika satu bulan ini dalam pengamatan terus bolak-balik dari arah hutan ke arah pemukiman, ke arah yang ada masyarakat. Dan salah satu pembicuannya itu tadi, seperti yang saya katakan, itu adalah ada siadanya mangsa atau pakan dari Pak yang berkeliaran di lokasi tersebut. Untuk masyarakatnya sendiri seperti apa mungkin, Pak, dengan kondisi seperti ini? Nah, Pak, ini ada satu kearifan lokal di sana. Nah, kami bersama masyarakat juga terus membangun komunikasi. Salah satu yang dia minta kepada kami itu adalah mereka saat ini sedang berupaya untuk melakukan bahasanya itu bersih-bersih kampung. Dan kami sangat menghargai sekali upaya-upaya tersebut. Dan kami yakin ini bagian daripada upaya bersama yang harus kita wujudkan secara bersama-sama sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.